Baik selamat malam sahabat Tribun Jateng Dimanapun berada Para tribunans kembali lagi dengan Saya Ulmasung wartawan dari tribunjateng.com Menyiarkan langsung Di lokasi kejadian Dimana Telah terjadi kebakaran Sebuah pabrik ya Pabrik vulkanisirban Yang berada Di kawasan industri candi Blok 27 Kecamatan Ngalian Kota Semarang Ini adalah dua unit Ditambah satu unit lagi Sudah kembali ke TKP Menurut keterakan beberapa saksi Bahwa ada yang melihat Percikan api ke luar Dari sebuah Ruangan produksi ya Bilap sekali Sebuah ruangan produksi Yang katanya Terjadi diperkirakan Pukul 08.30 Malam Yang tadi ya Saat ini Sejumlah Tiga unit tim Damkar Tiga unit mobil Damkar Mohon maaf Tiga unit mobil Damkar Dengan belasan Petugas Memadam kebakaran Kota Semarang Masih berada di lokasi Masih berupaya Masih berupaya untuk Memadamkan api Informasi yang didapat dari Timbuncana.com Api sudah berhasil Dizinakan Dan saat ini masih dalam Proses pendinginan Untuk penyebab Belum tahu ya Belum terdeteksi Apakah terjadi Consulting Distrik Namun dari keterangan Beberapa Saksi Yaitu salah satu Sekuriti Kawasan Dimana Pabrik ini Saat Itu Saat Kebakaran terjadi Tidak ada Sekuriti yang menjaga Ataupun Piket Petugas piket yang menjaga Dalam arti Kosong Pantohantrimunjateng.com Sampai di lokasi Kira-kira Kurang lebih 15 menit yang lalu Para pekerja Dari beberapa Pabrik setempat Sudah memadati Di bagian Samping Kiri dari Pabrik Maupun depan Pabrik Untuk melihat Secara langsung Kebakaran Beberapa Di antaranya Memang Ingin Berusaha Memadamkan Namun karena Pintu dari Ruang produksi Sendiri Terkunci rapat Akhirnya Menunggu Dari Pemadam Kebakaran Tiba di lokasi Untuk Awal Mula Kebakaran Menurut Keterangan Beberapa Keterangan Dari warga Termasuk Salah satu Sekuriti Sekuriti Setempat Di mana Api terlihat Disertai dengan Kebulan Asap Sekitar Pukul 8.30 Tadi Atau 20.30 Tadi Berhubung Karena Lokasi Lokasi Kejadian Api Dan Informasi Yang Sudah Masuk Api Sudah Berhasil Dipadamkan Saat Ini Masih Dalam Proses Pendinginan Terima